Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang menentukan FPB dengan pembagian bersusun oke sebelum kita belajar lebih lanjut mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca doa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai oke nanti ketika belajar dengan video ini kalau dirasa videonya terlalu cepat nanti bisa diperhentikan dulu atau di pause dulu ketika sedang mengeluarkan latihan soal kemudian setelah selesai nanti bisa di play lagi seperti itu ya oke materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah tentang perkalian ya yang paling sering kita bahas adalah perkalian 1 sampai 10 kemudian adalah kebalikannya yaitu pembagian 1 sampai 10 kemudian nanti kita juga akan menggunakan kembali pembagian bersusun kemudian ada urutan bilangan dari terkecil dan terbesar kemudian ada FPB dengan pembagian bersusun kemudian penyelesaian soal dari FPB itu sendiri gitu ya kemudian nanti ada simbol warna kuning itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada pembelajaran kali ini itu adalah untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir seperti itu oke lanjut pembelajaran yang pertama adalah tentang perkalian dan pembagian ya tentang perkalian ini kita sudah beberapa kali membahas bahwa perkalian pokok yang harus dikuasai adalah perkalian 1 sampai 10 nah perkalian ini diharapkan sudah hafal di luar kepala atau minimal sudah bisa menghitung dengan cara jari jadi kita tidak perlu menulis di buku atau di bawah tulis dan sebagainya jadi hanya dengan jari atau dengan hafalan kita sudah bisa mencari jawaban dari perkalian 1 sampai 10 ini nah kalau dari perkalian 1 sampai 10 ini kita sudah bisa sudah hafal sudah dapat menghitungnya tanpa alat tulis atau bisa dengan jari saja maka ketika kita belajar tentang pembagian itu akan lebih mudah karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian tadi misalkan disini ini adalah perkalian 7 nah perkalian 7 ini yang awalnya adalah hasilnya adalah ini adalah hasil dari perkalian 7 diubah menjadi bilangan yang dibagi nah bilangan yang dibagi dengan 7 itu ya ini ini adalah kalau awalnya adalah perkalian kalau sekarang adalah hasilnya itu dibagi seperti itu nah ini kalau kita sudah hafal ya misalkan 49 bagi 7 berarti kan kita tinggal memikirkan berapa kali 7 yang sama dengan 49 nah ini kalau kita hafal langsung kita bisa menebak bahwa angka itu adalah angka 7 seperti itu tapi kalau belum paham kita bisa menggunakan bantuan jari untuk menghitungnya dan kalau belum menguasai perkalian ya sering-seringlah berarti supaya nanti di materi berikutnya nanti tetap bisa mengikuti dengan baik ya karena pasti matematika itu berhubungan dengan perkalian pembagian seperti itu nah kalau perkalian sampai 10 sudah bisa nah oke tugas yang pertama adalah susunlah perkalian dan pembagian kelipatan 11 dan 12 jadi istilahnya untuk perkalian dulu nanti kalian menyusun perkalian 1 sampai 10 ya tapi dikalikan dengan 11 11 kali 1 11 kali 2 11 kali 3 dan seterusnya sampai 11 kali 10 begitu juga dengan 12 nanti menyusun perkalian 12 kali 1 12 kali 2 dan seterusnya sampai 12 kali 10 kemudian setelah perkalian sudah selesai baru mengerjakan yang pembagiannya nah itu juga berasal dari perkalian 11 dan 12 tadi tinggal dibalik saja oke itu tugas yang pertama oke selanjutnya yaitu tentang pembagian bersusun ini adalah sering kita gunakan kalau kita menghitung pembagian dalam matematik menggunakan pembagian bersusun nah misalkan ada soal ya ini ya 24 dibagi 2 ini maksudnya adalah 24 dibagi 2 ya 24 dibagi 2 maka untuk mengoperasikan yang kita mulai dari yang paling depan paling depan disini adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 2 dibagi 2 1 kalau ke atas itu dibagi kalau ke bawah itu dikali 2 2 x 2 1 1 x 2 2 ini dibagi hasil hasilnya ini nah ini kemudian kebawah ini di kali dikali dengan 2 ini ya maksudnya dikali dengan 2 ini kemudian dikurangi nah nguranginya adalah yang dari depan karena tadi kita pembagiannya dari depan 2 kurangi 2 0 kemudian ininya turunnya 1 kali saja 1 angka saja misalkan ini ada banyak itu yang boleh turunannya 1 1 itu ya kalau boleh langsung barengan oke disini turun 4 kemudian 4 dibagi oke kalau ke atas itu dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 2 yang belakang nah kebawah lagi 2 kali 2 sama dengan 4 sehingga 4 min 4 sama dengan 0 jadi 24 bagi 2 sama dengan 12 contoh lain misalkan ada bilangan 78 dibagi 3 nah maka catnya sama nah kita awali dengan yang 7 terlebih dahulu 7 bagi 3 sama dengan 2 ya kenapa kok 2 ya karena kalau kalau dapat 1 masih kurang dapat 2 itu pas ya atau dapat 3 nanti kebanyakan gak bisa ya nilainya harus sama dengan ini atau kurang dari 7 sama dengan 7 atau kurang dari 7 nah yang terdekat adalah 2 2 kali 3 6 7 kurangi 6 1 dan turun 8 kemudian 18 bagi 3 adalah 6 kemudian 6 kali 3 adalah 18 sehingga 78 bagi 3 adalah 26 yang di atas ini adalah hasilnya oke misal ini contoh lain yaitu 128 bagi 4 ini caranya sama ini awalnya adalah 1 bagi 2 dulu 1 bagi 4 dulu karena 1 bagi 4 tidak bisa maka kita langsung ambil 2 angka karena 1 tidak bisa maka langsung digabur dengan belakangnya sehingga kita perlu menghitung 12 bagi 4 itu berapa sama dengan 3 3 kemudian 3 kali 4 sama dengan 12 dikurangi 0 8 turun 8 bagi 4 ke atas dibagi 8 bagi 4 2 kebawah dikali 2 kali 4 8 sama dengan 0 sehingga 128 bagi 4 sama dengan 32 oke nah ini kalau tadi adalah bilangan atau pembagian yang kalau dibagikan adalah hasilnya 0 atau dengan istilah habis dibagi nah kalau dengan fb nanti ada beberapa pembagian yang bersisa contohnya ini ini ada 25 dibagi 2 nah pertama kan dari depan dulu 2 bagi 2 1 ke atas dibagi 2 bagi 2 1 ke bawah dikali 1 kali 2 2 dikurangi dan 5 turun 5 bagi 2 dapat 2 2 kali 2 4 1 1 bagi 2 kan tidak bisa dan ini angkanya juga sudah habis nah maka 25 bagi 2 sama dengan 12 dari atas sini dan sisa 1 25 bagi 2 sama dengan 12 dari sini sisa 1 bagi 25 bagi 2 itu ya kecantan lain misalkan 80 bagi 3 kita hitun dari depan dulu 8 bagi 3 sama dengan 2 2 kali 3 keatas dibagi kebawah dikali 2 kali 36 kemudian dikurangi 8 min 6 2 0 turun 20 bagi 3 6 6 kali 3 18 2 sehingga 80 bagi 3 sama dengan 26 sisa 2 karena 2 sudah tidak bisa dibagi dengan 3 tidak habis dibagi 3 contoh yang lain itu ada 131 bagi 4 nah ini dengan cara yang sama ternyata kita perolah hasilnya adalah 32 tapi dibawahnya itu ada sisa 3 sehingga 131 bagi 4 sama dengan 32 sisa 3 seperti itu oke tugas yang kedua adalah tentukan hasil dan sisa dari pembagian berikut tentukan hasilnya dulu kalau disini 31 bagi 2 hasilnya berapa kemudian sisanya 1 ini sudah saya berikan contoh nomor 2 sisanya adalah 1 dikali 1 bagi 2 hasilnya berapa sisa 1 ini 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 hasil bagian 40 bagi 3 hasilnya berapa kemudian kemudian sisanya berapa kalau ada kalau tidak ada berarti sisanya 0 kalau ada itu sisanya kemudian soal nomor 4 adalah 55 bagi 4 nanti hasilnya berapa disini kemudian ini adalah sisanya yang atas hasilnya yang bawah sisanya oke oke nomor 5 ini masih untuk memperlancar memperlancar kalian mengerjakan ini bukan bukan 0 tapi 1 ini 1 ini ini sebagai sisa ini sebagai hasilnya nomor 6 juga sama ini adalah 7 4 bagi 6 nanti silahkan mencari hasil dan sisanya dan juga nomor 7 mencari hasil dan sisanya hasil itu yang paling atas sisa itu yang paling bawah seperti itu oke berikutnya adalah tentang urutan bilangan ya bicara mengenai urutan bilangan pasti kalian sudah tidak asing lagi ya kalau mengurutkan itu bisa dari yang terkecil kalau bilangan itu bisa mulai dari yang terkecil atau juga bisa mulai dari yang terbesar ya tergantung permasalahan apa soalnya apa nanti untuk jawabannya ya melihat urutannya seperti itu nah ini contohnya adalah bilangan yang diurutkan mulai dari yang terkecil ada 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ini kan urut dari yang terkecil atau juga bisa 2 4 6 8 9 dan seterusnya atau juga bisa 10 20 30 50 dan seterusnya ini mendatangkan urutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar nah kalau ini yang urutan mulai dari yang terbesar ya tinggal dibalik saja kalau soalnya tadi ya ini contohnya adalah 10 9 8 7 6 dan seterusnya ini kan urutan bilangan mulai dari yang terbesar ini juga 24 20 16 12 18 dan seterusnya contohnya yang lain adalah 1900 1800 700 dan seterusnya ini kan juga urutan bilangan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil gitu ya nah dari urutan ini silahkan dikerjakan mencari urutan bilangan mulai yang terkecil mulai dari yang terkecil adalah untuk nomor 8 9 dan 10 kemudian urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar itu adalah nomor 11 12 dan 13 8 9 10 untuk yang mulai dari yang terkecil kalau 11 12 13 adalah yang mulai dari yang terbesar seperti itu oke lanjut ke bagian keempat adalah tentang FPP itu sendiri atau faktor persebutuan terbesar nah bicara mengenai FPP disini nanti pastinya adalah yang perlu diperhatikan pada perhitungan FPP nah FPP adalah mencari faktor terbesar dari dua bilangan atau lebih jadi nanti syaratnya untuk bisa dicari FPP adalah dari dua bilangan atau lebih bisa dua tiga empat dan seterusnya tapi yang umumnya itu adalah dua bilangan atau tiga bilangan seperti itu kemudian yang kedua adalah menguasai cara pembagian bersusun ya karena disini nanti kita akan menggunakan cara pembagian bersusun kemudian yang ketiga adalah mengetahui urutan bilangan ya mengutip urutan bilangan ini nanti karena kita menggunakan konsep ini kemudian cermati setiap langkah karena langkah-langkahnya tadi nanti agak agak rumit tapi ya mudah gitu ya nanti silahkan dicermati saja oke ini yang perlu diperhatikan ya ini tentukan contoh pertama itu adalah tentukan FPP dari 8 dan 10 arti disini ada dua bilangan ya 8 dan 10 nah langkah untuk mencari FPP dengan cara bersusun nah itu adalah yang pertama tentukan bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan yang akan dicari FPP nah dari angka atau dari bilangan yang akan dicari FPP itu tentukan mana yang terbesar mana yang terkecil nah kalau dari soal ini adalah yang terkecil adalah 8 terbesar adalah 10 oke ya dan langkah yang kedua adalah lakukan pembagian bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil nah kan tadi yang terbesar adalah 10 dan yang terkecil 8 maka ditulis 10 dibagi 8 nah 10 bagi 8 itu sama dengan 1 kemudian 1 kali 8 sama dengan 8 dan 10 kurangi 8 sama dengan 2 nah 2 bagi 8 sudah tidak bisa berhenti disini hasilnya 10 bagi 8 adalah 1 1 sisa 2 gitu ya nah langkah selanjutnya lakukan pembagian hingga bilangan akhir tidak habis dibagi atau sisa berarti ini nanti akan dibagi lagi ya misal ya misal tadi ini jawabannya adalah dia tidak bersisa atau ini adalah 0 ya kalau ini sudah 0 maka otomatis fb-nya adalah pembaginya kalau ini langsung 0 berarti fb-nya adalah ini langsung gitu ya oke lakukan pembagian hingga bilangan akhir tidak habis dibagi atau sisa 2 tidak habis dibagi 8 ini ya 2 tidak habis dibagi 8 2 adalah sisa karena 2 tidak habis 2 tidak bisa dibagi 8 hasil yang tidak pulangan bulan dianggap tidak memiliki hasil dan sisanya adalah 2 kemudian silahkan dicermati pembagi dan sisa nah ini adalah pembaginya angka 8 sisanya adalah 2 oke ya cermati pembagi dan sisa 8 adalah pembaginya 2 adalah sisanya 8 bagian bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terbesar langkah keempat nah langkah keempat kan kita dapat 8 yang terbesar 2 yang terbesar berarti 8 bagi 2 seperti ini nah ketika 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 kemudian 4 kali 2 sama dengan 8 dikurangi 0 jadi karena hasilnya ini sudah 0 maka FB nya adalah si pembagi tersebut gitu ya nah karena sisi hasil pembagian adalah 0 maka FB nya adalah pembagi terakhir maka hasilnya sudah 0 maka ini adalah FB pembagi terakhir jadi FB dari 8 dan 10 adalah 2 oke ini untuk contoh 1 ini ada contoh yang kedua tentukan FB dari 12 dan 15 ini caranya sama yang pertama adalah tentukan bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan yang dicari nah kalau disini adalah bilangan terkecilnya 12 bilangan terbesarnya 15 kemudian lakukan bagian bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil sehingga 15 bagi 12 15 bagi 12 dapat 1 sisa 3 ya karena masih ada sisa masuk maka kita melakukan perhitungan lagi nah melakukan bagian hingga bilangan akhir tidak habis dibagi terus tidak ada sisa nah kalau disini ada sisa ternyata tiga tiga sisanya lakukan pembagian bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil dari langkah keempat jadi dibagikan saja hasilnya dengan hasil disini juga nanti akan ketemu bilangan yang baru nah ketika menghitung 12 bagi 3 ternyata hasilnya adalah 4 dan sisanya adalah 0 ya karena sisanya adalah 0 maka FBB nya adalah si pembagi itu sendiri karena ini sudah ketemu 0 maka FBB nya adalah ini sendiri jadi FBB 12 dan 15 adalah 3 ya ini contoh ketiga ini contoh yang cukup unik gitu ya untuk materi FBB ini ya ketika untuk mencari FBB dengan persesan caranya sama yaitu tentukan bilangan terbesar dan terbesar kemudian lakukan pembagian gitu ya nah ini 21 bagi 8 sisa 5 oke ya ini sisa 5 21 kurangi 16 hasilnya 5 jadi 21 bagi 8 itu adalah jawabannya hasilnya 2 tapi sisa 5 nah ketika sisa 5 lakukan pembagian lagi dengan mencermati bilangan yang ada di pembagi dan sisanya pembaginya kan 8 sisanya ada 5 berarti 8 bagi 5 oke 8 bagi 5 itu adalah hasilnya 1 sisa 3 belum 0 ya nah karena belum 0 lalu kita ulangi lagi langkah yang keempat karena hasilnya dan sisanya itu belum sama dengan 0 kemudian nomor 7 adalah secat mati membagi dan sisa sudah ya 5 dan 3 lakukan pembagian berarti besar kurang yang kecil 5 dibagi 3 5 bagi 3 hasilnya 1 sisa 2 oke ya nah karena hasilnya itu belum 0 maka kita lakukan lagi lakukan mencermati lagi pembagiannya berapa sisanya berapa kalau disini pembagiannya 3 sisanya 2 nanti kita kita hitung lagi ini bukan sisa 1 ini sisa 2 ini 2 oke dibagi lagi karena sisanya belum 0 nah karena masih ada sisa lakukan lagi langkah keempat cermati pembagi nah ini karena tadi hasilnya belum 0 pembaginya adalah 2 sisanya adalah 1 kita bagi lagi 2 bagi 1 hasilnya adalah 0 nah kalau hasilnya 0 adalah fpb adalah si pembagi itu sendiri nah itu adalah pembaginya atau juga bisa dikatakan kpk karena ketika di pembagian persisun itu hasil akhirnya adalah 0 seperti itu oke karena sisa hasil pembagian adalah 0 maka fw-nya adalah pembagi terakhir atau sama dengan 1 ya fpw dari 12 15 adalah 1 ini untuk latihannya untuk menentukan fpb dengan cara bersusun tadi nah nanti kalau bisa kita dapat mengajarkan soal-soal yang ada di lks dan buku paket dengan cara yang sudah kita belajar bersama pada hari ini tugasnya berarti ada 16 yang ini ke-14 tentukan fpb tentukan fpb dan tentukan fpb lagi oke demikian tadi materi yang kita bahas pada hari ini banyak materi mulai dari latihan fpb urutan bilangan pembagian pembagian lagi dan perkalian seperti itu nah dengan beberapa pertanyaan tadi harapan saya kalian memang benar-benar mengikuti dari materi pertama sampai dengan materi terakhir selanjutnya kita akan belajar tentang fpb lagi namun kali ini akan menggunakan pohon faktor tadi menggunakan cara persesan kalau setelah ini kita akan menggunakan pohon faktor seperti itu oke demikian pembelajaran pada hari ini apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah atau di grup yang sudah tersedia selamat belajar jangan lupa tugasnya dikumpulkan maksimal jam 12 siang nanti mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbul Alamin saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh